Ini spot paling utamanya disini nih, paling kerana Ini ada cafe Wah, mantap Wah, ini ada dokar Cuma gak ada kuda nih Saya posisinya lagi di atas menara ya guys Jadi kelihatan view-nya kalau dari sini Musolatnya dibikin kayak kabah gitu loh Dibikin bentuk kabah Buat kalian yang pengen kesini guys Ini lokasinya bersambil berdampingan dengan SMT1 MTS 1 Marif Pumbaran guys Ini sebelahnya khusus Itu dari jalan masuk Ini burung Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang guys Salam wisata Banyumas Hari ini Saya berada di Taman Impen ya guys Yang ada di daerah Desa apa ya tadi ya Kok saya lupa nanti Tidak cek di depan ya Ini aku lagi Posisinya lagi Start dari Jalan raya ya Pinggir jalan raya Dan Aksesnya gampang banget Nanti Saya kasih tau dari depan Ini Ini pintu masuknya lumayan panjang ya guys Jadi Jalan Di pinggir Empang ya Cuman Kayaknya gak Begitu Isi air Taman Impen Hidden Paradise Taman Guisata Edukasi Semirai Liji Kita masuk juga Seperti apa Ini kondisi depan ya Kalau kita masuk dari Ujung sana itu Jalan raya Gini Aksesnya seperti ini Ini buka Sabtu Sampai Kamis ya Bukan cukup Anggir-nggir Kayak wawangkir Jadi yang Fidung Apa gimana Tiketnya 10.000 Ini wahana-wahana Yang Bisa kalian nikmati Disini Langsung masuk Mantap Sampai ini hari Minggu Lumayan megah Wah cocok banget ini buat anak-anak Ini konsepnya lebih ke edukasi ya guys Jadi Permanean anak ini banyak banget Termasuk ada playground juga tuh Ada gasebo-gasebo untuk keluarga juga Terus ada hewan-hewan Macem-macem Sampai kita turun ke bawah ya Lumayan nasib Ini bisa terkeluarga banget guys Kita muter ya Ini ada Manukalkun Bunyinya keluar tuh Ini lokasinya ada di Tengah desa ya guys Jadi mungkin kayak wisata desa kayak gitulah Tapi termasuknya lengkap loh ya Kita Kita Leput lagi ya guys ya Ini ada cafe Wah lengkap Pendobo juga Kemudian Luas Sebenernya minimalis Cuman karena wahananya banyak Dan penataannya bagus Jadi Seperti ini guys Ini kawasan Kita masukin ada apa aja ya Wah ini ada Dokar Cuman gak ada kuda nih Itu ada Kayak kabah tuh guys Tanset Keren ya Musolatnya dibikin kayak kabah gitu loh Dibikin bentuk kabah Mantap 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 Wah rekomensi buat kalian guys Salah satu wisata kebanggaan Orang Larangan Larangan kayak ini Warga larangan Konsepnya semi modern ya guys Bagus sih Bagus sih Saya posisinya lagi di atas menara ya guys Jadi kelihatan view-nya kalau dari sini Keren kan guys Rekomendasi buat kalian Wisata bareng keluarga Sama anak kecil Anaknya mantap Oke menara itu Kita pindah ke menara lain ya Mungkin spotnya bakal lebih Bagus lagi Naik atas ya guys Ini spot paling utamanya disini nih Paling kerana Kelihatan semua disini guys Keren bok Ini enak nih Pintu masuknya itu lewat lorong kayak gini loh guys Di pinggir Apa namanya itu Empang ya Itu sepanjang hampir Sekitar 200 meter Kita harus melewati Jalur kayak gini nih Ada benda-benda Warna-warni Sama lewat cor lah Cor-coran aja guys Ini sampai jalan besar itu tuh Gitu guys